Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue, Games90Net dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang entitas creepy creature aneh yang ada di dalam the back room gue itu memilih beberapa entitas yang bener-bener berbahaya ketika ada orang yang baru aja masuk ke dalam the back room dan kalau misalkan mereka bertemu dengan entitas atau creature yang gue maksud ini, yang ada di dalam video ini maka nyawa mereka itu adalah ancamannya guys video ini itu bukan ngebahas tentang entitas yang udah pernah gue bahas sebelumnya karena kalau misalkan udah dibahas ya buat apa lagi gue bahas contohnya kayak di video yang sebelumnya, kalau misalkan kalian belum tonton, kalian bisa tonton disana gue ada ngebahas tentang the hound, the smiler pokoknya ada beberapa list creature yang berbahaya dan itu cukup terkenal nah kali ini itu pembahasannya lebih deep lagi tentang creature yang ada di dalam the back room anyway guys, kalau misalkan like dari video ini tembus sampai 1000 like gue bakalan ngelanjutin lagi di part keduanya jadi ayo dong untuk kalian yang pecinta video the back room mari kita tembusin sama-sama like dari video ini sampai 1000 like nah ada lagi nih guys, untuk kalian yang kalau misalkan penonton baru dan baru aja datang ke channel ini gue ucapin welcome dan selamat datang disini kalian bisa tekan tombol subscribe sekarang juga dan juga tombol lonceng yang ada di sampingnya gunanya kalian menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di sampingnya itu guys supaya kalian gak akan ketinggalan notif ketika gue upload video baru kurang lebih itulah pesan-pesan yang ingin gue sampaikan di video ini nah sekarang kita langsung aja masuk ke videonya guys the back room merupakan salah satu ruangan yang sangat misterius sekaligus juga berbahaya banget disini ada yang bilang kalau the back room itu mirip kayak ruang liminal ada juga yang bilang nih kalau the back room itu adalah salah satu dunia yang gak dapat dilihat tapi ada juga yang bilang kalau the back room itu mirip kayak sejenis creature aneh super besar yang di dalamnya terdapat berbagai creature lagi yang sedang bersembunyi di dalamnya cuman yang paling populer dari the back room kebanyakan yang percaya mereka mengatakan the back room merupakan sejenis ruangan misterius yang lokasi kemunculannya bisa berbeda-beda dan cara untuk memicu munculnya the back room juga berbeda-beda gue kasih contohnya ya kalau misalkan kita analisa video dari channelnya kanepixel disini kan kalian bisa ngeliat ketika video yang pertama itu yang pertama kali diunggah yang populer banget disitu kan ada satu scene dimana ada seorang pria yang kayak sedang mau ngambil shoot gambar nah ketika si pria ini lagi asik nge shoot gambar pake kameranya tiba-tiba badannya itu kayak kedorong kedorong ke belakang dan disini kalian ngeliat ya itu gak ada yang dorong sama sekali yang ujung-ujungnya ternyata pria ini itu malah masuk ke dalam the back room padahal pria ini itu gak menemukan adanya satu pun ruangan yang mirip kayak the back room lanjut nih update-an dari videonya kanepixel disini baru dijelasin lagi kalau ternyata penemuan the back room itu merupakan salah satu proyek yang disebut sebagai kv31 penelitian untuk menemukan ruangan the back room itu juga udah dilakukan lama banget dan penyebab kenapa mereka melakukan penelitian itu juga dikarenakan banyak sekali kasus orang yang hilang nah di video ini barulah kalian bisa menemukan atau ngeliat kalau proyek penelitian dari kv31 itu menemukan adanya portal dimensi ruangan the back room sampai disini kalian paham kan kalau the back room itu bisa spawn dimana aja lokasinya itu acak dan juga random kalau kalian sudah paham sekarang kita langsung masuk aja ke creature atau entitas yang ada di dalam the back room entity 48 smiling haunter smiling haunter digambarkan mirip dengan smiler kalau digambarkan makhluk ini memiliki kulit pucat badan yang tinggi bahkan mereka juga gak memiliki bola mata hidung ataupun bibir dan biasanya entitas ini suka berkumpul dimana smiler bersembunyi ya bener sekali kalian gak salah dengar kenapa gue bilang mereka karena jumlah dari smiling haunter itu ada banyak banget ketika entitas 48 sedang berburu makhluk ini gak akan mengganggu smiler tapi akan menyerang setiap makhluk yang mencoba mendekat ke area mereka contohnya nih ya ketika ada manusia atau makhluk hidup yang mencoba mendekat ke area entity 48 maka biasanya entity ini itu akan mengeluarkan sejenis kayak gelombang suara yang bisa didengar oleh telinga manusia nah gelombang suaranya itu mulus murni kayak bener-bener halus banget dan itu awalnya memang gak berefek sama sekali rupanya tujuan dari mengeluarkan gelombang suara ini ternyata smiling haunter itu mencoba memanggil atau berkomunikasi sama mereka atau koloni mereka untuk memanggil ke posisi yang ada manusianya yang paling seramnya lagi nih ketika manusia sudah digadikan target oleh entitas ini ia akan muncul di hadapannya di hadapan si manusia lalu membuka tubuhnya yang ternyata di dalam tubuhnya ini punya semacam lubang yang mirip kayak mulut dan besar banget, lebar banget terus ada juga gigi yang tajam dan lendir yang terus bercecaran ketika entitas 48 udah berada di dalam mode ini biasanya ia akan melahap tubuh manusia sampai habis tapi kalau misalkan ceritanya nih ada manusia yang udah ngeliat entitas 48 terus dia dibiarkan kabur gitu aja ini juga sama aja bahkan lebih berbahaya karena manusia yang berhasil kabur dari entitas 48 sama aja dengan mati hal ini dikarenakan entitas 48 udah menyebarkan sebuah virus mematikan yang dapat membuat si manusia berubah berevolusi menjadi makhluk yang sama dengan entitas 48 nah ketika manusia udah terinfeksi virus dari entitas 48 maka biasanya manusia ini itu akan berubah dan biasanya manusia ini itu akan sering berkumpul bersama dengan entitas 48 dan juga manusia yang sudah terinfeksi disebut dengan nama smiling mercy ada lagi nih guys yang paling creepy jadi ketika smiling hunter itu dibiarkan hidup dalam waktu yang lama biasanya virus yang ada di dalam tubuh entitas ini itu kan akan berkembang nah virus yang berkembang itu akan berevolusi yang pada akhirnya itu akan membuat perubahan mengerikan di dalam tubuh entitas yang satu ini ketika entitas 48 tubuhnya udah bercampur dan melakukan evolusi dengan virus yang ada di dalam tubuhnya biasanya mereka akan disebut sebagai hybrid smiling hunter atau versi terkuat yang memiliki kemampuan kekuatan fisik lalu organ-organ kayak mata, hidung, dan bibir yang tadinya gak ada ya sekarang mulai tumbuh dan inilah yang kemudian menyebabkan hybrid smiling hunter lebih agresif dan sangat berbahaya entitas 60, cold slap sekilas kalau digambarkan entitas 60 gaklah berbahaya tapi kenapa ia berada di level 5 jadi entitas 60 biasanya sering ditemukan di semua area the back room kalau misalnya ada manusia atau makhluk hidup yang berada dekat dengan entitas 60 maka mereka akan mengalami gejala kedinginan yang sangat ekstrim yang ujung-ujungnya mereka akan berakhir dengan kematian lah kok bisa wujudnya aja gak ada jadi entitas 60 itu kalau kita gambarkan wujudnya itu mirip kayak sejenis bakteri yang saiznya itu kecil banget dan jumlah dari entitas 60 itu biasanya ditemukan di dinding-dinding the back room di semua level dan jumlah mereka itu ada banyak banget kalau misalkan disini ada manusia yang udah terinfeksi entitas 60 biasanya dibutuhkan waktu 3 hari doang untuk bakteri ini menginfeksi ke bagian otak manusia kalau misalkan si entitas 60 udah menginfeksi ke bagian otak maka ujung-ujungnya manusia tersebut akan meninggal entitas 79 my lord my god entitas yang satu ini dikenal sebagai Tuhan di dalam the back room atau alam semesta the back room ia bahkan juga bisa menciptakan creature mengerikan di dalam ruangan tersebut sang pencipta yang memiliki wahyu besar bisa menghancurkan dan juga menciptakan alam semesta nah jadi bagaimana caranya entitas yang satu ini itu bisa ditemukan jadi rumornya ketika ada orang yang mendapatkan wahyu maka orang ini itu bisa mendengar adanya suara bisikan di telinga mereka teori yang paling mengerikan dari entitas 79 jadi gini ada beberapa yang percaya kalau entitas 79 my lord my god akan mendatangkan kiamat nah pemicu dari datanya kiamat ini dikaitin nih dengan teori kehancuran the void entitas 298 dikenal sebagai salah satu makhluk yang sangat berbahaya karena makhluk ini itu aja masuk ke dalam kategori list level 6 dan makhluk ini pertama kali ditemukan di level pertama di dalam ruangan the back room sekaligus yang membuat makhluk ini semakin creepy lagi itu adalah ketika entitas 298 ada yang mendekat ke areanya ya itu akan mengeluarkan suara jeritan yang suaranya itu kayak keras banget lah suara yang bener-bener keras dan bisa menyakiti telinga manusia atau telinga makhluk hidup yang berada di sekitarnya kalau digambarkan entitas 298 memiliki kulit putih pucat dan ada beberapa bagian badannya yang kelihatan agak meleleh di sekujur tubuhnya kalian bisa melihat ada tulang-tulang yang melengkung keluar anyway guys di dalam cerita the back room ini kan gue bilang pernah bilang ya kalau the back room itu ada universe itu sendiri nah di dalam universe the back room itu juga ada semacam proyek atau ilmuwan yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap makhluk-makhluk atau creature yang ada di dalamnya kemungkinan peneliti ini itu termasuk ke dalam proyek KV31 nah yang mau gue bilang disini rupanya ilmuwan dari proyek KV31 itu juga tau nih di dalam the back room itu ada entitas 298 dan mereka itu juga tertarik sama makhluk yang satu ini yang bikin mereka tertarik itu adalah bagian pita suara dari entitas 298 yang katanya di dalam pita suaranya itu kayak ada semacam DNA manusia jadi ini kayak muncul semacam spekulasi yang mengatakan kalau makhluk ini kemungkinan sering memangsa orang-orang yang terjebak di dalam the back room nah alasan kenapa gue bilang entitas 298 sangat berbahaya jadi gini ketika entitas 298 melihat adanya makhluk hidup yang bergerak di sekitar areanya maka makhluk ini akan langsung berteriak dengan suara yang sangat keras sangking kerasnya ini mampu membuat makhluk yang ada di sekitarannya merasakan sakit luar biasa yang berujung dengan kematian misalnya ketika ada manusia atau makhluk hidup yang mendengar suara jeritan dari entitas 298 mereka akan mengalami yang namanya fase atau level tertentu yang ujung-ujungnya kalau misalkan mereka masuk ke dalam fase terakhir ini creepy bang guys jadi gini misalnya ada manusia yang udah mendengar suara entitas 298 setelah itu manusia ini akan mengalami yang namanya fase level pertama kalau misalnya ada manusia yang mendengar suara jeritan level pertama maka biasanya mereka akan merasakan gejala skizofrenia, gangguan psikosis dan kerusakan saraf secara perlahan lama-kelamaan korban akan menjerit kesakitan setiap harinya kalau ini dibiarkan maka korban akan masuk ke level kedua nah di level keduanya beberapa anggota badan korban akan mulai meleleh mirip dengan entitas 298 bagian selangkangan akan mulai mengeluarkan darah tanpa sebab dan korban akan berteriak setiap menit kalau dibiarkan, sang korban akan mengalami tuli dan perubahan tubuh menjadi mengerikan level ketiga, korban gak akan bisa berbicara beberapa organ vital akan mengalami kerusakan parah seperti paru-paru dan menyebabkan kesulitan untuk bernafas lalu korban mulai kehilangan nafsu untuk makan dan selalu mengeluarkan cairan kental yang sangat aneh terkadang cairannya itu keluar dari hidung kalau gak dari bagian telinga level keempat, korban akan kehilangan indera penciuman tapi anehnya kemampuan untuk berbicara dan bernafas mulai kembali normal bisa dikatakan korban bisa berbicara tapi masih kesulitan kalau gue gambarkan, ini kayak korban udah terlahir kembali tapi dalam bentuk kayak bayi yang baru lahir ke dunia kemudian korban juga akan mulai bisa berpikir dan berjalan dengan normal cuman anehnya itu adalah korban mengalami buta warna level kelima, korban akan berubah menjadi mirip banget seperti entitas 298 dan gak bisa disembuhkan bisa dibilang ketika korban gak disembuhkan pas dia berada di level pertama atau level kedua maka ia akan berevolusi menjadi entitas 298 yang sangat berbahaya oke itu dia guys video kita hari ini tentang entitas yang menurut gue mereka-mereka ini adalah entitas yang sangat berbahaya yang sedang menunggu di dalam ruangan the back room nah sekarang gimana menurut kalian apakah entitas yang barusan gue bahas itu adalah entitas yang berbahaya entitas yang kuat kalau misalkan kalian ada masukan yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar dan itulah video kita hari ini guys see you again on the next video